Udah jam 7 lebih nih, kita langsung aja untuk mulai ya Pak? Ya, boleh-boleh. Ya, selamat malam teman-teman dari teman-teman sobat BITRED dan juga teman-teman polo-sedia dari Pak Rifan Kurniawan. Saya William Wibowo, teknikal analis dari BITRED hari ini. Bersama-sama kita akan BITALK bersama Pak Rifan Kurniawan dengan topik, akan ke IHSG Pesta Pora, Jelang Pemilu 2024. Nah, kita tahu kalau sepanjang 20 tahun reformasi Indonesia ya, itu sudah beberapa kali negara kita melakukan pemilihan umum dan biasanya kalau di dekat-dekat pemilu ini, IHSG biasanya bisa mencatatkan performa yang positif. Nah, namun beberapa hari terakhir ini memang IHSG kita juga cenderung terkoreksi ya. Nah, apakah ke depannya nanti IHSG bisa kembali melanjutkan uptrendnya ataukah masih melanjutkan koreksi jangka menengah maupun jangka panjangnya. Nah, kita akan bahas dengan Pak Rifan Kurniawan. Beliau adalah Indonesia value investor dan juga pemilik dari komunitas Rifan Kurniawan. Nah, kita langsung sahabat saja Pak Rifan. Selamat malam Pak, bagaimana kabarnya? Selamat baik, William. Bagaimana kabarnya juga? Baik-baik Pak. Nah, sebelumnya jangan lupa juga untuk teman-teman yang sudah join untuk follow Instagram dari Pak Rifan diadu. Jangan lupa untuk follow at Rifan.kurniawan. Sudah titiknya di tengahnya. Dan juga jangan lupa untuk follow aku Instagram kami, happytrade underscore agotision. Nah, kita akan langsung saja sudah topik, Pak. Mengingat waktu kita yang juga tidak terlalu banyak, kalau topiknya sudah pemiru campur pasar saham ini, biasanya yang dibahas panjang-panjang. Kira pemanasan-pemanasan dulu nih, Pak. Kalau di awal bulan Februari yang baru saja dua hari berjalan pasar saham ini, menurut Pak Rifan bagaimana untuk performa IHSG maupun juga gejolaknya mendekati pemiru ini, apakah sinyal-sinyal positif atau masih belum tahu nih, Pak? Oke, jadi ya memang kalau kita bicara soal market ya, sampai dengan awal Februari ini, jadinya memang masih belum terlalu bergairah ya. Maksudnya kita bisa lihat dari misalkan dari volume perdagangan, kalau bulan Desember, November Desember 2003 lalu kan sempat 13 triliun hari ini, kan? Nah, Januari dan sampai awal Februari ini mungkin cuma sekedar, kurang lebih kalau saya tidak salah itu 9 sampai 10 triliun. Jadi kurang lebih kan 20-30 persen lebih sedikit gitu ya, lebih rendah volume-nya. Terus kemudian kalau dari sektor-sektornya, masih belum banyak sih yang panggungnya. Jadi mungkin kemarin kan agak dibantu dengan saham-saham perbankan ya, William. Betul. Nah, perbankan, lagi naik, ya kan? Nah, tapi on the other hand, saham-saham yang memang jadi terima dona akhir tahun lalu, tahun ini justru jadi pemberan ini di awal tahun, saham-saham yang dilaksin dengan Pak OPP gitu kan. Nah, tapi yang menarik kalau saya lihat adalah, kalau misalkan kita ditarik dari awal tahun ya, kalau kita lihat dari sisi for it low gitu, misalkan dari investor asing, ini kelihatannya sebenarnya sudah mulai ambil ancak-ancak. Ya, nah, karena kurang lebih, Pak OPP saya lihat itu kurang lebih sekitar 5 triliun lah, sekitar 5 triliun, apa namanya, sudah terjadi netbuy dari awal tahun sampai dengan awal Februari ini. Nah, harapannya sih, kalau misalkan nanti, apa namanya, pemilu, berjalan dengan pancar gitu, kayak nggak ada, nggak ada, nggak ada dijolak yang pengundihan, ditambah lagi dengan, bentar lagi kan harusnya, beberapa, sejumlah yang minta, akan ada inis laporan keuangan. Ya, kan. Nah, harapannya adalah, iya, nah, harapannya adalah, mungkin di bulan Maret lah ya, di bulan Maret kita bisa, melihat bahwa, IASG kembali ke jalur yang sesuai-sesuai, yaitu jalur Amter. Oke, ini katanya juga ada teman-teman kita yang juga investor di sini nih, kok tadi saya sempat, sepintas melihat di kolom komentar, oh iya teman-teman, kok teman-teman yang sudah join, kok ada pertanyaan, bisa nanti diketik di kolom bubble yang ada tanda tanya, itu ya di pojok kanan bawah, atau boleh di, di, di kolom komentar, cuma lebih aman di kolom bubble question-nya ya, supaya, kita nggak kelewatan untuk bahas. Boleh tanya, apa aja ya Pak Rifan ya, seputar topik kita tentunya, jangan terlalu jauh. Nah, selain Indonesia ini kan ternyata juga, Amerika Serikat maupun India ini juga mengadakan pemilu, nah apakah pemilu di Amerika Serikat maupun India, yang kita tahu juga, termasuk salah satu negara yang, atau salah dua negara yang termasuk negara dengan populasi terpadat di dunia, itu akan juga berdampak ke pasar sahab kita Pak? Kalau mungkin, kalau kita kan putaran pertama sekitar di bulan, apa, bulan ini ya, bulan Februari, kemudian, mungkin kalau dua putaran nanti di pertengahan tahun, terus kemudian India, kalau saya nggak salah, PII ya, kalau nggak salah ya Pak? PII, kemudian, ya sekitar PII, jadi saya nggak lupa, kalau US, nah itu bulan November, jadi sebenarnya kalau ini tuh agenda politiknya banyak ya, bukan cuma di itu, tapi juga nih, banyak pemerintah lainnya ya, di hadapan negara lain juga, iya, kalau India sih, saya nggak terlalu memperhatikan jujur, tapi rasanya sih nggak terlalu berdampak, tapi kalau US, ini masih berdampak, ya, nah, karena kalau US sendiri kan, ya, kita tahu, jadi panutan banyak negara, ya kan, kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin, ini juga jadi acuan banyak negara, ya kan, nah, yang menarik kan yang kita tahu mungkin, apa, sosok Donald Trump nih, ya, ya mungkin, sebelum, presiden sebelum Joe Biden, ya Donald Trump, ini kembali menjawabkan diri, betul kan ya, nah, ini nih yang sebenarnya, bikin seru pemilu US kali ini, karena Donald Trump, kita tahu bahwa, Donald Trump ini kan adalah sosok yang, apa ya, bisa dibilang cukup kontroversial, ya kan, dia, dia, Donald Trump ini, dia pro dengan kalangan pengusaha, jadi, kalau bicara soal corporate tax, ya, biasanya, apa, kebijakan, salah satu kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump, waktu itu adalah menerotkan corporate tax, nah, kalau misalkan menerotkan corporate tax, sebenarnya, itu agin segar sih, ya kan, apa, perusahaan di US, ya kan, jadi, dampaknya juga masih akan ada, juga, nah, cuman, kita jangan lupa bahwa Donald Trump ini, kalau hubungannya keluar, nah, ini dikenal sebagai, apa ya, sosok yang bertangan besi, gitu loh, karena kalau misalkan di tempat tingkat, waktu tahun 2018, itu kan, jaman-jamannya, perang dagang, awal-awalnya perang dagang, ya kan, nah, setiap kali, yang ekstrim, yang ekstrim, bener, setiap kali Donald Trump, ke-tweet, gitu ya, wah, berusaha saham, bisa waktu turun, ya kan, wah, ini kita akan ke-bet, apa, kita akan ke-bet, bareng-bareng dari China, cuman ke-tweet doang, gitu kan, langsung sahamnya turun, nah, itulah, yang apa-apa-nya, kayaknya, kalau misalkan Donald Trump ini ke-pilih, ya, kayaknya sih, kita bakal cukup dollar-coaster lagi, gitu loh, ya kan, tapi, ya, anyway, pemilu US masih agak jauh, ya kan, jadi, mungkin kita dalam waktu dekat ini, ya, fokusnya ke dalam negeri dulu aja sih, kalau menurut saya, gitu, jadi, lebih ke apa yang ada di, apa, di dalam negeri, pemilu, kemudian tadi, rilisnya laporan keuangan, ya kan, dan, bentar lagi kan juga, habis rilis laporan keuangan, biasanya akan diikuti dengan pesif dividen, tuh, nah, komponen-komponen ini, ini yang, komponen-komponen ini, ini yang biasanya, akan cukup, membuat, harga sahamnya bisa kembali terangkan, kalau memang, kita penjajahnya bagus, ya, ya, lantap, kalau, Donald Trump kan, dulu, 2018 itu, peluruhnya kakek Twitter, nah, ini kalau, denger-denger negara tetangga kita, yang di daerah Korea Utara Selatan ini, sudah, siap-siap peluru beneran ini, Pak, ruda, begitu yang disiapin, nah, ini apakah juga akan, berpotensi jadi, katalis negatif, atau sentimen negatif, seandainya kalau, akhirnya, ada tambahan perang lagi nih, di Korea Utara Selatan, kan kita tahu, Ukraina sama Rusia, juga belum selesai perangnya, terus, ketambahan, Israel dan Palestina, selain cerita-cerita tentang, atau, jadwal pemilu yang sudah semakin dekat, nah, ini ada potensi perang lagi nih, bagaimana menurut, Pak Rifan, untuk kita-kita yang trading, atau, berinvestasi di pasar saham kita, ya, jadi, ini memang, kalau kita bicara perangnya, nggak habis-habis ya, kalian, dari, eh, dari 2022, kan, ya, 2022, kan, Rusia, Rusia, terus sudah gitu, US sama Iran, ya, terus China sama Taiwan, terus, ya, belum lama ini, Laut Merah, ya, kan, sekarang, yang baru lagi, ini, apa, Korea Utara, apa, Korea Selatan, kalau kita bicara spesifik, kalau menurut saya, apa, untuk Korea Utara dan Korea Selatan, dampaknya, dampak, pasti ada, karena, mungkin, kenapa saya bilang ada, kita perlu tahu nih, kalau saya melihatnya adalah, negara yang lagi perang ini, dampaknya terhadap, neraja dagang Indonesia itu, gede atau kecil sih, ya, kan, kalau, Rusia, Ukraine kan, relatif kecil, nggak nyampe 1%, terus, kalau kita bicara soal, apa namanya, Israel, Palestine, ya, Israelnya ya, lumayan, Palestine seperti dekatan, nah, tapi, kalau kita bicara korsel, nah, korsel ini sebenarnya posisinya lumayan nih, teman-teman, ya, karena, kalau saya nggak salah ingat, nilainya itu, sekitar 23 pilihan US dollar, nah, 23 pilihan US dollar, itu besar atau kecil nih, kalau di ranking, itu, sekitar posisi ke-6 atau ke-7, jadi, posisi ke-6 atau ke-7, terakhir, apa, partner dagang terbesarnya Indonesia, gitu, nah, jadi, nah, maksudnya, lumayan, 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 efek meskipun, nggak sebesar, misalkan, US atau China, atau sekarang, yang kita lagi banyak, apa, yang kita lagi banyak, itu, sebenarnya, India nih, ya, gitu, tapi, kalau spesifik soal, Korea Selatan, mungkin, akan ada dampaknya, tapi, dampaknya sih, nggak terlalu signifikan, ya, karena, posisinya itu, nomor 7, gitu, nah, cuma, yang kita takutkan adalah, dampak psikologisnya, sebenarnya, karena, kalau misalkan, benar-benar yang tadi, Wil yang bilang, benar-benar utal, gitu, ya, itu kan, orang mungkin, yang akan kena itu adalah, ketakutan secara psikologisnya, meskipun secara, angka, tadi udah, kita bahas, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu signifikan, gitu, tapi, kalau kita bicara soal psikologis, nah, ini yang, kadang, memang tidak bisa diprediksi, itu bisa saja orang, apa namanya, cukup, cukup, apa, was-was, gitu ya, melihat, melihat, situasi, gitu sih, jadi, ya, mudah-mudahan sih, nggak, nggak, berpanjangan, ya, meskipun kita tahu, kemarin kan, kalau teman-teman ikutin, apa namanya, Kim Jong-un ya, Kim Jong-un, Presidennya, Korea Utara, secara tegas, mengatakan, bahwa kita, akan, tidak akan melanjutkan, rekonsiliasi dengan, Korea Selatan, gitu, padahal kan, sebelumnya kan, sempat lah, ada, ada wacana, ya, akan ada resum, rekonsiliasi, segala macam, tapi, ya, dengan, 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 mengatakan seperti itu, ya, jadi memanas lagi, tapi, beruntungnya adalah, kalau menurut dari, apa namanya, US, itu juga bilang bahwa, kayaknya sih belum nih, kalau, sampai, kenyataan, kenyataan, gitu, jadi mungkin, baru sekedar, apa ya, baru-baru sebersi tegang lah, tapi belum sampai, benar-benar sampai, sampai, udah, ya, kita harapin sih, nggak, jangan sampai, jangan sampai, cukup pusing, sama perang-perang yang lain, ketambahan kaki, jadi, wah, kata, abis-abis, orang-orang di, netizen, World War III, ini, cuma, janganlah, jauh-jauh lah, dari saya, terjadi perang dunia tiga, ya, ceritanya lain, cuma, kita balik ke topik aja, ini kan kita, mau, lebih banyak bahas, tentang, dampak dari pemilu, ya, ke pasar saham kita, nah, saya ini, sebetulnya, mau langsung, berancut ke, topik ya, kembali ke topik itu, cuma, ini, teman-teman, sudah cukup banyak, bertanya di kolom, pertanyaan, di question bubble-nya, nih Pak, kita bahas dulu nih, pertanyaan dari teman-teman, ada, Kak Elvan, Fendrick, nah, bisa tolong bahas, konstruksi, di tahun 2024, mungkin, sektor konstruksi ya, di IHSG ya Pak, ya, oke, kita bahas dulu ya, oke, silahkan, jadi, gini, kalau konstruksi, sebenarnya, kalau saya pribadi, masih belum melirik, ke sektor konstruksi, sebenarnya, sudah cukup lama sih, mungkin, dari 2018, itu, sudah, sudah, tidak, 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 ya, kalau dilihat, prospeknya ke depan, bagaimana, mungkin, kalau dari segi katalik positifnya, ada beberapa, ya, jadi, misalkan, kayak, IKN, nah, cuman, IKN ini, kalau kemarin, saya sempat pelajari, itu, nilainya sebenarnya cukup besar, jadi, kurang lebih, total PPN, IKN ini, sekitar, 42 triliun, bukan, angka yang kecil, tapi, bukan, angka yang bubasis banget, dan, teman-teman, ya, karena, sebagai bayangan, sebagai bayangan, ukuran, supaya 42 triliun, kecil atau besar, saya, suka bandingin, misalkan, dengan, Waskita, Waskita, itu, tahun, 2017, dia, bisa dapat kontrak, ya, kontrak baru, itu, sekitar, 70 triliun, nah, IKN, ya, sampai dengan, tahun 2024, ini, total, APB-nya, itu, sekitar, 42 triliun, rupiah, nah, 42 triliun, itu, bukan, cuman, buat, satu emiter, loh, tapi, buat, dibagi-bagi, gitu kan, dan itu, 2023, dan 2024, jadi, katakanlah, misalkan, satu emiter, bisa dapatkan, 8, atau, 10 triliun, membantu, tapi, bukan, yang jadi, gede banget, gitu, karena, bukan, apa ya, bukan, gak, gak, belum, belum, ngetang banget, lagi gitu, ya, masih, ya, mungkin, geli-geli sedikit, kalau, untuk sekarang, ya, gitu, membantu, membantu, pasti, membantu, dari, segininya, ya, apa namanya, benong, terang diterja, tapi, belum, akan, sampai, ke, titik terbaiknya, di tahun, 2017, nah, apalagi, ini, yang menariknya, nih, yang menariknya, adalah, kemarin, saya coba, otak-anik data, ya, jadi, dari, APBN, biasanya, kan, gini, tiap tahun, itu, pemerintah, akan, keluarin, yang namanya, APBN, nah, APBN, infrastruktur kita, tahun 2024, itu, sekitar, 400 triliun, ya, kan, tahun, 10 tahun lalu, ya, di tahun, 2014-an, itu, sekitar, hampir, 200 triliun, jadi, sebenarnya, ada, dua kali lipat, nah, tapi, yang, yang, yang cukup, menariknya, adalah, dari, APBN, infrastruktur tadi, ya, untuk, yang benar-benar, pembangunan, itu, relatif, flat, nah, sisanya, kemana, nah, sisanya, itu, ternyata, dibagi, disangkat, untuk, penara telekomunikasi, ya, untuk, jadi, kebagi-bagi lagi, gitu loh, tawar-tawar juga, tawar-tawar juga, gitu, jadi, maksudnya, apa namanya, untuk, konstruksi sendiri, APBN, itu, relatif, plan, gitu, nah, ditambah lagi, dengan, kalau kita bicara, soal internalnya, atau keuangannya, si, emiten, konstruksi, ini, memang, lagi berdarah-darah, ya, banyak, yang sekarang, rugi, kan, Wil, ya, agak sedih, bukan agak lagi, malah sedih banget, kayaknya, ya, itu, yang lebih jujul, seperti itu, utangnya, utangnya, kalau kita bicara utangnya, utangnya, itu dulu, misalkan, tewas kita, ya, dulu utangnya, mungkin, cuma 2, seketiga kali, dari, imutinya dia sekarang, itu, utangnya 13 kali, lebih besar, daripada, ekipinya dia, jadi, gede banget, utangnya, feeling saya, atau, atau menurut saya, yang perlu diberesin, oleh, sejumlah, metak konstruksi, ini, pertama, pasti utangnya dulu, ya, utangnya dulu, baru, habis itu, kita lihat, kontraknya dia naik, atau enggak, gitu, nah, kemarin ini, seperti saya lihat, yang naik itu, ada beberapa, wil, kayak adikarya, itu, apa, nilai kontraknya, naik, tuh, ya kan, nah, cuma, emiten-emiten lainnya, itu masih relatif turun, gitu, jadi, teman-teman, mesti lihat lagi, tuh, perolehan kontrak, kemarin di tahun 2024, gimana, ya, apakah dengan IKN ini, akan membantu, kalau saya lihat itu sih, ngebantu, tapi, enggak yang signifikan banget, teman-teman, gitu, jadi, kurang lebih gitu sih, kalau saya sih, masih belum, belum, masih belum ya, belum, belum tertarik untuk, cek emiten-emiten konstruksi, belum, nah, kalau, untuk emiten yang, masih, satu saudara nih, misalnya, emiten, ada yang tadi tanya, emiten properti, dan juga, untuk emiten logistrik, seperti, SMDR, gimana, potensinya, menurut Pak Rivan, oke, kalau, Pak Eman tanya, oke, oke, Pak Eman, thank you, kalau property ya, kalau property, property ini kan, dikebaginya di dua ya, teman-teman ya, property residential, sama property, komersial, kalau dari property residential, dan komersial ini, kalau saya lihat, prospeknya lebih cerah, di yang property, residential, sebenarnya, nah, kenapa, karena kita tahu nih, 2024 ini kan, ada ekspektasi, suku bunga, akan mulai diturunkan, ya, harapannya adalah, kalau misalkan, suku bunga diturunkan, APR juga ikut, lebih murah, itu satu, kemudian yang kedua, adalah, kalau kita lihat, dari marketing sales, marketing sales itu, kayak, apa ya, bahasa gampangnya, mungkin, kayak, kalau misalkan, teman-teman beli apartemen, ya, terus sudah gitu, DP kan, nah, DP-nya itu, katakanlah misalkan 20%, nah, DP-nya itu, belum dicatatkan sebagai penjualan, tapi masuknya ke marketing sales, nah, jadi kita lihat nih, marketing sales-nya, nah, marketing sales dari beberapa, emittent property residential, 2023, itu naik, gitu, jadi, itu sebenarnya, good sign sih, buat, emittent property kita, bahwa, gairahnya, udah mulai, kelihatan nih, udah mulai ada, apa, udah mulai ada, gitu loh, dari kemudian, ya, jadi suku bunga, ekspektasi suku bunga mulai turun, terus kemudian tadi marketing sales mulai naik, ya kan, dan yang ketiga, apa namanya, kalau kita bicara soal, apa, kebijakan pemerintah, ya, kayak PPNBPP, kemudian juga untuk, apa namanya, yang di, yang, untuk perhundian sampai dengan 5 miliar, itu kan masih ditanggung oleh pemerintah, dan itu diperpanjang hampir 2024, jadi, harapannya sih, dengan stimulus-stimulus yang diperlakukan oleh pemerintah ini, juga bisa mendorong si sektor properti ini, gitu, jadi kalau saya lihatnya sih, sektor properti masih ada harapan, ya kan, tapi kalau disuruh pilih, komersial atau, residencial, saya lebih, lebih, lebih menyenangkan yang residencial, nah, residencial sendiri juga kan, sebenarnya ada banyak banget ya, William, jadi ada, ada, mungkin ada 70, 60 atau 70 emiten, gitu, yang melantai di bursa efek Indonesia, nah, ini kan macam-macam nih, teman-teman, ada yang, mainnya ke segmen low, ada yang mainnya ke segmen mid, ada yang mainnya ke segmen up, gitu ya, nah, kalau dilihat secara data, ini emiten yang mainnya di level, apa, hunian yang up, gitu ya, artinya misalkan yang 3 miliar ke atas, secara data, itu malah naik, gitu loh, jadi, agak, agak bingung kita nih, wah, ini kondisi ekonomi yang lagi, ya, bisa dibilang, masih belum terlalu baik, tapi justru, hunian yang 3 miliar ke atas, secara data, dari BI kemarin, saya lihat, itu malah naik, gitu loh, jadi, mungkin kita bisa pilih-pilih nih, emiten mana yang, mainnya memang di segmen yang up, gitu, karena hipotesanya, meskipun ekonomi, sedang tidak baik-baik saja, tapi masyarakat berpenghasilan, menengah ke atas, data atas, ini, ternyata relatif tidak terganggu, gitu, jadi, ya, proletik dunia seperti itu sih, gitu, kalau saya sih, lihatnya seperti itu, gitu. Oke, kalau dari sektor logistik itu, Pak, apakah juga menarik, atau enggak, mungkin seperti SDR, kemudian WINS, atau juga WHA, gitu, kira-kira menurut Pak Rivan, bagaimana? Oke, ini memang sektor yang siklikal, sih, teman-teman, ya, kalau sektor logistik, gitu ya, kayak SMDR, ini memang siklikal, kemarin kan kita tahu bahwa, dengan adanya serangan di luar merah, ya kan, ini kan membuat, kos untuk kontainer, gitu ya, sewanya kontainer ini, jadi naik lagi, ini persis kayak tahun 2021 lalu, gitu, jadi, secara jangka pendek, ini memang menarik nih, ya, karena ketika supply chain lagi terganggu, justru itu jadi berkah, gitu, buat kemiten-kemiten seperti SMDR, ya kan, nah, tapi kalau saya pribadi, ini, ini mungkin kalau yang ke SMDR, cocoknya mungkin lebih buat jangka pendek, ya, karena, menurut saya sih, nggak akan lama, karena, habis itu, kontainer indexnya akan turun lagi, nah, kalau saya mungkin lebih melihatnya, ini sih, yang ada di segmen, namanya OSP, OSP itu, apa sih, panjangnya saya lupa, intinya, OSP ini adalah, emiten-emiten perkapalan, yang mengangkut minyak, gitu, jadi, emiten-emiten perkapalan, yang mengangkut minyak ini, yang, menurut saya, akan lebih sustain, gitu, karena, harga minyak sekarang juga, di 70-80 dolar itu, sudah cukup tinggi, dan, di tengah perang-perang yang tadi kita bahas, di awal BLM ini, ya, kan, ini kan, sedikit banyak, akan, untuk terat, harga minyak, gitu loh, nah, jadi, emiten-emiten OSP ini, yang ini bakal jadi, diuntungkan, gitu loh, dengan adanya, sejumlah perang ini, gitu, cuman, balik lagi nih, kita mesti lihat, emiten mana yang, kinerja fundamental, ataupun, misalkan dipadukan juga dengan teknikalnya, cukup baik, gitu, karena, kalau secara fundamental, kalau kita bicara emiten-emiten logistik, gitu ya, ada juga yang jelek, gitu loh, jadi, jangan pilih yang jelek, ya, pilihnya, yang emiten-emitenya, kinerjanya bagus, gitu, memang kita juga harus, screening terlebih dahulu, untuk, saham-saham, atau emiten mana, yang mau kita, dalamnya ya, apakah raya, untuk kita, analisa secara, mendalam, seperti itu, benar, tadi kita sudah bahas, setidaknya ada, tiga sektor, ada, properti, konstruksi, dan juga logistik, nah, ini juga sudah mulai banyak, teman-teman, yang juga tanya, untuk, setidaknya, dua, tiga bulan ke depan, atau mungkin sekalian juga, sampai 2024, sepanjang tahun 2024 ini, sektor apa, yang menurut Pak Rifan itu, menarik untuk kita, amati ya, kita sedikan, word switch, karena, memang juga, buah tangan ini, kita juga banyak lihat, banyak emiten, dan ini juga emitenya, yang cukup besar, trendnya gak jelas, apakah dia, ini, koreksi, atau, awal-awal-awal trend, dari analisa teknikal, kemudian, tadi Pak Rifan juga, sempat sampaikan, kalau, ekonomi, kondisi ekonomi kita ini, juga, gak bagus-bagus amat, gitu, indikasinya juga, kok, terlihat, terlihatannya juga, cenderung, bulu, tapi, tahun 2024, juga, masih, baru satu bulan sih, jadi, singkatnya itu, menurut Pak Rifan, sektor saham, apa yang, sekiranya, di tahun 2024 ini, bisa bagus, ginerjanya, Pak. Oke, oke, jadi, kalau kita bicara soal sektor, biasanya nih, ketika, uncertainty lagi, cukup tinggi, biasanya memang, sektor perbankan, itu masih jadi andalan, ya kan, nah, cuma, kalau, kalau bicara sektor perbankan, ini kan, klasifikasinya ada banyak nih, teman-teman, ya, ada, apa, bank yang besar-besar, atau kita sebutnya, bank KBMI 4, ada yang menengah-menengah nih, KBMI 3, dan KBMI 2, dan ada yang kecil, KBMI 1, nah, kalau kita lihat sekarang kan, di posisi peragilan ini, kayak BCA, Mandiri, BRI, BNI, itu kan lagi pada, mencapai all time high-nya, ya kan, nah, jadi mungkin, kalau buat teman-teman yang, udah pegang dari harga murah, harga bawah, masih bisa tetap, cuma, mungkin kalau untuk yang, baru mau masuk, ya mungkin, menunggu, kesempatan dulu, gitu, jadi, jangan beli di harga pucuk, ya kan, nah, kalau di luar yang, apa, perbankan yang gede-gede tadi, gimana, nah, ini yang menariknya, kalau saya melihatnya adalah, masih ada peluang, itu di bank-bank, KBMI 3, jadi, yang skalanya itu, skala, skala menengah, nih teman-teman, ya, beberapa, masih ada, nanti teman-teman bisa screening lagi, yang secara valuasinya itu, nggak terlalu mahal, dan secara harga samanya juga, belum terlalu mahal juga, gitu, nah, itu bisa jadi, apa, kesempatan dan risikonya lebih rendah juga, kalau mau masuk, di lain, di lain itu, selain itu, bank-bank syariah sekarang juga, menarik, gitu, karena ada juga, apa, bank syariah yang, harga samanya, lagi turun banget juga, dan itu juga, apa namanya, menarik itu, untuk dipelajari lebih lanjut, ya kan, karena, masalah CKPN yang besar segala macem, ya, kalau saya ngeliatnya itu, bisa dijadikan sebagai sebuah, apa, watchlist lah, gitu, jadi teman-teman silahkan untuk pelajarnya lebih lanjut lagi, jadi satu itu tadi, pebankan, ya kan, KBP 3 dan bank syariah, kemudian, yang lain, kalau saya ngeliatnya, ini sih, OLM Gas, ya, karena, OLM Gas ini, ya, OLM Gas, ya, karena OLM Gas ini, yang tadi seperti kita discuss di awal, teman-teman, bahwa, OLM Gas ini, di tengah, apa, perang, kemudian di tengah konflik, di tengah kondisi geopolitik, ini justru jadi, apa ya, justru jadi salah satu peluang, gitu, karena, ya, udah jadi hukum alam, gitu, ketika misalkan terjadi konflik, ya, biasanya memang harga komoditas seperti, oil yang merupakan mother of commodities, ini akan relatif meningkat, gitu, nah, cuma, masalahnya adalah gini, kalau kita bicara oil, nih, kayak, ada, ada negara-negara yang pengen harga oilnya naik, ada negara-negara yang pengen harga oilnya turun, gitu, contoh, misalkan, kayak negara-negara OPEC, ya, itu pengen harganya naik, makanya mereka, cut production, tapi, US itu pengen harganya turun, ya, harga minyaknya turun, supaya apa, supaya inflasinya gak melem, supaya inflasinya gak tinggi, ya, jadi, ini kayak ada yang pengen naik, ada yang pengen turun, jadi, kalau saya ngeliatnya, ya, harga oil, ya, akan ada di kisaran 80-an, apa namanya, dolar per barrel, gitu, tapi harga ini pun udah cukup tinggi, ya, gitu, jadi, itu tadi menariklah untuk diperhatikan, sektor oil and gas, dan juga pastinya sektor pendukungnya, yaitu tadi, OSV, gitu, ya, atau kapal-kapal pengangkut minyak, mungkin satu lagi yang saya bilang cukup menarik juga untuk diperhatikan media, media ini kan karena media ini kan di tengah pemilu ya, terutama ya, biasanya kan permintaan akan iklan akan kenceng, tuh, biasanya ya kan, biasanya tinggi sekali sih, biasanya tinggi sekali, kalau secara historikal seperti itu, ya kan, jadi permintaan akan tinggi, rate iklannya pun juga akan naik, ya kan, apalagi kalau kita lihat, kemarin saya lihat tempat lihat ini, dan data yang cukup menarik juga, jadi, apa namanya, belanja iklan anggaran belanja iklan, sorry, anggaran belanja iklan, emiten consumer goods, itu naik loh tahun ini, ternyata, gitu, itu menarik sekali, iya gitu, jadi, emiten consumer goods, anggaran belanja, eh, anggaran iklannya naik, ya otomatis, harusnya, ini akan, apa, dampak positif juga nih, buat media, jadi kurang lebih itu sih, kalau yang saya lihat, ya, berarti memang, selain angin segar dari pemilu, untuk emiten media, ternyata belanja untuk iklan juga naik nih, nah, kalau begitu, emiten-emiten media ini, berarti kan juga salah satu sektor yang seharusnya booming ini di tahun 2024 ya, mengingatkan pemilu presiden itu tanggal 14 Februari nanti, bersamaan dengan pemilu legislatif, kemudian juga pemilu kepala daerah juga akan dilakukan juga di akhir tahun ini, 2024, kemudian ada potensi juga, kalau pemilu presiden itu bisa dua putaran, yang artinya, ini juga jadi katalis yang sangat positif, buat emiten media mungkin khususnya ya, karena memang permintaan untuk advertising, maupun juga iklan itu akan naik, nah, oke lah, kita mulai menemukan sektor yang menarik gitu Pak, bagaimana kita memilih, saham-saham yang, let's say di sektor media ini, yang bagus itu, dari kacamata seorang value investor, seperti Pak Ribban, mana yang bagus, mana yang kurang baik, mana yang menarik, yang tidak menarik, indikasinya apa gitu Pak, supaya kita juga bisa zoom in, atau mungkin bisa lebih fokus ke saham-saham yang, atau mungkin kriteria saham-saham yang menarik di tahun 2024, tahun pemilu ini Pak. Oke, jadi kalau untuk memilih saham yang baik, ya pastinya pertama, gini kalau kita bicara mungkin spesifik ke media dulu deh, ini memang kalau kita cermati di dalam laporan keuangan tahun 2023, ya well ya, ini memang saham-saham media ini, banyak yang labanya turun cukup signifikan, nah, cuma kita perlu tahu dulu, kenapa tahun 2023 labanya ini cukup turun, cukup signifikan, nah beberapa di antaranya, karena mereka itu lagi mengembangkan, apa namanya, lagi mengembangkan, kita sebutnya mungkin, TV digital lah, gitu, jadi lagi mengembangkan lini bisnis baru, TV digital, nah karena namanya lagi ekspansi gitu ya, kalau lini bisnis baru, pasti kapeksnya cukup tinggi, kemudian juga beban, apa, beban siarannya juga cukup tinggi, programming costnya tinggi, ya karena mereka lagi pengen, berbanyak kontennya dulu nih, ya kan, supaya apa, supaya menarik gitu, menarik orang untuk masuk ke platformnya mereka, ya kan, namanya gak erang, mungkin kalau satu tahun, dua tahun belakangan ini, apa namanya, labanya itu agak turun gitu, karena bebannya, beban costnya itu, apa, lagi membengkak, ya kan, nah, cuma, itu kan sementara, temporer, nah, kalau misalkan ternyata, platformnya ini diminati orang, kemudian juga bisa menarik banyak pelanggan, ini sebenarnya menarik nih, kenapa? karena kalau kita bicara TV konvensional, TV konvensional itu, mungkin pendapatannya, dari pendapatan iklan saja, ya kan, tapi kalau kita bicara, apa, TV digital, ini bisnis modelnya bisa lebih banyak, selain dari pendapatan iklan, dari subscription orang yang, apa namanya, yang berlangganan, berlangganan, ya, jadi ada banyak gitu, dikambal gitu, karena industri kliennya, gitu, jadi, dalam jangka pendapatan panjang sih, menarik gitu, jadi, pemiliknya gimana, tadi, pertama, mungkin teman-teman jangan hanya, tertatok pada, lihat laporan keuangannya saja, tapi, cari tahu, apa, yang lagi dibangun gitu loh, kalau saya suka bilangnya, istilahnya itu growth story-nya apa, apakah growth story-nya dia compelling, atau tidak, kalau misalkan growth story-nya ini compelling, dan masuk akal, ya kan, didukung juga dengan kesehatan finansial dia, ya, bisa jadi, itu akan jadi, salah satu emittance yang, apa, sebutannya itu adalah turnaround, gitu, nah, jadi, teman-teman bisa coba untuk pelajari lebih lanjut lagi nih, emittance mana nih yang kira-kira, apa namanya, punya growth story yang menarik ke depannya, gitu, oke, nah, ini juga salah satu aspek yang mungkin teman-teman jarang dengar ya, kita memperhatikan story-nya, kemudian, rencana perusahaan ke depan itu seperti apa, setidaknya di tahun 2024 ini, apakah mau ekspansi, apakah dia akan cenderung diversif, kemudian, langkah-langkah ke depan dari perusahaannya seperti apa, dengan situasi di tahun 2024 ini, misalkan ada pemilu, kemudian ada potensi nih, harga oil, minyak dunia itu bisa naik, karena, yang tadi sudah disampaikan Pak Rifan, potensi perang, kemudian, juga, memang juga, katanya, ada banyak negara yang ingin, negara, harga minyak naik, situasi-situasi yang ada di sekitar, jadi analisa mungkin makroekonomian seperti apa, mikronya seperti apa, lebih spesifik lagi, kita masuk ke, laporan keuangannya seperti apa, apakah perusahaannya sehat atau tidak, kemudian, satu lagi yang tadi Pak Rifan sampaikan, corporate action-nya, tahun ini seperti apa, dan juga rencananya nanti ke depan, apa yang akan diaklukan oleh perusahaan ini, nah, ini adalah, mungkin, poin-poinnya tadi sudah Pak Rifan sampaikan, yang coba rangkum untuk teman-teman, kalau kita juga bicara emiten yang sudah lama manggung di pursa ya, atau sudah lama wasting di pursa, belakangan ini kan juga cukup banyak emiten-emiten baru yang IPO lah, nah ini kebetulan juga ada pertanyaan dari teman kita ya, kalau saham-saham yang baru saja IPO mungkin di tahun 2023, maupun juga di tahun 2024, untuk screening-nya sebagai seorang investor itu bagaimana Pak? Apakah kita cukup bisa melihat oporan keuangannya saja, ataukah ada cara lain dari Pak Rifan untuk membaca, apakah saham yang baru IPO ini menarik atau tidak Pak? Oke, nah kalau bicara soal saham IPO, jujur kalau saya sendiri memang tidak terlalu banyak membeli saham IPO, bahkan bisa dibilang mungkin bisa diturna dengan jari lah gitu, nggak banyak mungkin baru 1-2 kali lah, itu pun bukan di tahun 2023 kemarin, jadi memang jarang sekali kalau saya beli saham IPO, teman-teman, tapi pertanyaannya tadi adalah gimana nih kita melihat apa namanya, apakah ini layak atau tidak, kalau saya sebenarnya melihatnya pertama pasti dari prospektusnya dulu nih teman-teman, jadi dari prospektus ini kita bisa lihat pertama pastinya adalah ini perusahaan di bisnis apa sih, karena kalau kita bicara emiten-emiten yang IPO belakangan ini, ya itu kan bukan emiten yang well-known, ada beberapa yang well-known, tapi lebih banyak yang ya mungkin kalau sebut namanya kita juga, ah itu perusahaan apa ya, jadi mau nggak mau kan pasti kita harus pelajari prospektusnya, ini perusahaan juga di bidang apa, nah kemudian kita bisa lihat juga kayak ini, apa namanya, perolehan dana IPO-nya ini digunakan untuk apa, ya kalau misalkan ternyata IPO, dana IPO-nya ini dipakai untuk bayar hutang, ya buat apa gitu loh, kenapa kita harus percaya dalam panas utip gitu kan, nah tapi kalau misalkan, atau perolehan dana IPO-nya ini digunakan untuk, katakanlah misalkan untuk ekspansi, oke lah, boleh lah kita gali lebih lanjut ya, terus udah gitu yang nggak kalah pentingnya adalah, ini apa namanya, valuasinya, nah valuasinya ini, yang kita bisa pakai relative valuation lah, yang nggak usah yang ribet-ribet dulu ya, kayak misalkan PE, PBV, ya kan ini masuk akal atau tidak, dibandingkan dengan peers-nya, kalau misalkan gini, katakanlah misalkan industri apa, industri farmasi deh, misalkan industri farmasi, misalkan PE industri-nya 20 kali, ya kan, tapi perusahaan ini, harga IPO-nya, katakanlah misalkan PE-nya 40 kali, berarti kan jauh di atas rata-rata, ya itu, berarti saya kurang layak gitu, kita investasikan, nah masalah, tapi biasanya, banyak kan yang suka bilang, ya tapi kan biasanya, awal-awal bisa arah tuh, naik segala macem, ya kalau itu, saya kembalikan lagi ke teman-teman nih, ya kan, karena objektifnya, kalau misalkan untuk, ya untuk short term, itu ya itu, pilihan masing-masing, tapi kalau bicara untuk medium term, atau mungkin bahkan long term, ya itu, ibaratnya kita perlu, lihat lebih dalam lagi, tapi, tip-tipnya tadi dari saya adalah, tadi, lihat dana penggunaan IPO-nya untuk apa, apakah untuk bayang utang, atau untuk expanding, kemudian tadi kita juga bicara soal, bisnisnya ini, bisnis apa, ya prospeknya, risikonya itu, ada semua di dalam, apa namanya, di dalam laporan keuangan, eh sorry, di dalam prospektus, management-nya siapa, ya itu juga kita, kita bisa jatuh, ya kan, pemegang saham, pemegang saham, gitu tuh, ya kan, dan juga, yang terakhir, yang terakhir, valuasinya, apakah masuk akal atau tidak, kalau kita akan valuasinya, masuk akal, oke lah, bolehlah kita coba pertimbangkan, tapi kalau misalkan valuasinya, yang masuk akal, ya, nggak usah dipaksakan juga, jadi kalau saya sih, lebih suka, ya memang saham-saham yang sudah, sudah ada jumlah banknya, gitu, jadi ya memang, ya lebih mudah untuk dianalisa juga, lebih mudah dianalisa, dan publik harusnya lebih percaya, karena sudah cukup lama, ada di bursa, dan, track record-nya lebih jelas, mungkin ya Pak ya, betul, 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 track record-nya lebih jelas, kan kalau di dalam prospektus, yang perusahaan yang baru IPO, itu kan sebelumnya, ya tahun-tahun sebelumnya kan, unauditif, jadi tidak di audit, jadi kita boleh, ya, 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 kan ini benar gak, pasti berat nih, ya, 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 mantap Pak, jangan lupa juga teman-teman, selain ada potensi arah, kalau IPO, potensi ARP, itu juga bisa, jadi, itu juga dua sisi yang kita juga perlu sadari, ya, di market itu, gak semuanya juga pasti, hijau-hijau, atau arah terus, apalagi, barangan, market kita cenderung, kurang bergairah, biadanya, meskipun sudah, cukup ada pergeraan, di bulan Januari lalu, tadi kita juga, sudah sempat bahas, mengenai, mungkin sektor apa, ya, yang akan diuntungkan, menjelang, pemilu tahun 2024, nah, kalau sektor yang kurang diuntungkan, atau mungkin, performanya jadi, lebih berat, menjelang pemilu, menjelang, tahun politik, tahun 2024 ini, kira-kira sektor apa, ya, Pak Rivan? Oke, mungkin kalau saya harus bilang, salah satunya adalah, sektor konstruksi, tadi yang sudah kita bahas, ya, karena, yang kita gak tahu, ya, maksudnya, apakah, siapa yang akan menang, pemilu nanti, ya, siapa yang akan jadi presiden baru, ya kan, karena, ya, kalau narasi yang berada di media, kan, mungkin dari tiga calon, ada salah satu yang, terlihat, kurang nih, apa, pro dengan, pembangunan, infrastruktur, atau pembangunan IKM, ya kan, nah, itu, ya, apa namanya, yang kita perlu cermati tuh, ya kan, terus, udah gitu, biasanya, di tahun pemilu juga, proyek-proyek itu, lagi agak, lagi agak mandek, gitu loh, karena, biasanya, si pembeli proyek, ini akan, quit NC dulu nih, ini, gue mau kasih poin, ini gimana nih pemimpinnya nih, pemimpinnya gimana nih, nanti malah susah pergi mana, gitu kan, jadi, yaudahlah, mendingan nanti dulu, nah, itu yang akan, akan sedikit banyak, akan menghambat, gitu ya, perolehan proyek baru, di tahun, pemilu, di tahun 2024 ini, kemudian, yang berikutnya, mungkin, saya harus bilang, emiten, batubara, nah, emiten batubara ini kan, jadi prima dona ya, waktu tahun 2022, ya kan, waktu itu, ya kita pun juga masuk, ke saham batubara, cuman memang, di 2023, dan mungkin, bisa berlanjut di 2024 ini, belum ada kataris positif lagi nih, untuk, batubara, karena, kalau kita bicara sedikit nih, soal makro ya, teman-teman ya, siapa sih, yang mengimpor, paling banyak, batubara, ya salah satunya adalah, China, yang paling besar, nah China, on the other hand, ya, ini, lagi struggling nih, sebenarnya, ya, jadi, pertumbuhan ekonominya kemarin, kalau dibilang, naik, naik, tapi, tidak sesuai ekspektasi, jadi kemarin kan, ekonominya, atau GDP-nya China, naik 5%, tapi masih dibawa ekspektasi, 5,2, dan belum kembali ke, normalnya dia tuh, sekitar 6-7%, gitu, dan ditambah lagi, China ini sekarang lagi deflasi, nah, itu, sesuatu fenomena yang unik nih Pak, jarang terjadi kan, biasanya inflasi yang dibicarakan, iya, nah, ini malah deflasi, iya, dan udah, dan udah, kalau saya gak salah, udah 3 bulan, atau 4 bulan, berturut-turut, gitu, deflasi, nah, deflasi ini artinya, nah, deflasi ini artinya adalah, gairah, belanja, gitu ya, atau, daya beli masyarakatnya tuh, lagi lemah, gitu, nah, kalau seperti itu, ya, biasanya akan, akan, akan mengepek nih, ke, ekspor import, terutama import, ya kan, karena, apa, tadi, apa, China merupakan negara yang paling banyak mengimpor, ee, coal, ya kan, maka proyeksinya, ya, import, coal tahun ini, akan jenderung flat, atau bahkan mungkin, turun, gitu loh, nah, jadi, saya sih mungkin masih belum juga ya, untuk, ee, coal, gitu, tapi nanti mungkin, bisa jadi ketika misalkan China, udah, udah recovery, ya kan, udah inflasinya udah naik lagi, ya, dia, apa namanya, coal mungkin bisa jadi dipercetungkan lagi, gitu, tapi for now, mungkin, belum sih, gitu, terus kemudian, apa lagi ya, yang ketiga mungkin, kalau saya, rokok sih, gitu, kalau rokok, saya juga, nah, ya, ini juga, belum ada kejalan, kan, jelas, kemudian juga, apa namanya, tax kan naik lagi, ya kan, cukai rokok juga naik lagi, cukai rokoknya naik lagi, jadi, kalau saya sih, ngeliatnya juga, mungkin belum ya, untuk, untuk, apa namanya, rokok, jadi mungkin itu sih, konsumsi, rokok, sama, batubara, kalau saya mungkin belum, batubara belum juga, oke, mungkin, sektor-sektor, selain yang tadi, barusan disebutkan itu, bisa tuh, dimasukin, watch list ya, kalau di awal-awal tadi, kita sempat bicara, sektor, mungkin media, kemudian, perbankan, khususnya juga, perbankan jariah, yang juga, katanya, lagi mendapatkan angin segar, ya, dari sisi, harga sahamnya, itu mungkin, bisa dijadikan, sektor-sektor, yang teman-teman, bisa pertimbangkan, untuk dijadikan, watch list ya, nah, dan juga tadi, sektor-sektor, yang mungkin, ditahan dulu, untuk dijadikan, watch list, atau, mungkin, tahun-tahun ke depan, tetap, seperti yang kita tahu, ada rotasi sektor, nah, nanti, itu juga bisa, dijadikan pertimbangan, untuk teman-teman ya, ya, wah, ini, pertanyaan dari teman-teman, ini masih banyak, cuma, waktu kita, kelihatannya juga, cukup terpadas, di bakal, sudah 7,50, mungkin, nanti kita, over time sedikit, 5-10 menit, tidak apa-apa ya, Pak ya, supaya, kita bisa, lebih banyak, menjawab juga, pertanyaan dari teman-teman, teman-teman, oke, nah, ini kita akan lanjutkan, untuk, bahas ya, potensi, sorry, pertanyaan nih, dari teman-teman, nah, ada Kak Erwin Novian, yang menanyakan, mengenai, oh ya, ini sudah disempat menyatakan, menanyakan emiten sentimen, emiten, Badu Barah di 2024, tadi sempat dibahas, kemudian, ini ada pertanyaan, untuk, saham Antam, dari Kak Erwin, di tahun 2024, ini, bagaimana potensinya, dengan adanya penurunan produksi, di kapal keuangan, kuartal 4, 2023, mungkin juga, kan, kalau ada, ketidakstabilan, geopolitik, secara internasional, kesempatan juga, harga emas, ikut naik nih Pak, apakah juga, bisa jadi sentimen positif juga, mungkin untuk Antam, atau seperti apa nih, kok, dari kacamata Pak Erwin. Oke, nah, jadi kalau misalkan, Antam ini, sisi positifnya ya, saya sih ngeliatnya, sisi positifnya, lebih besar ya, salah satunya adalah, dengan, harga emas, ini kemarin, menarik nih, ada, apa namanya, cukup banyak, dari World Bank, kemudian, dari, mana ya kemarin, pokoknya dari beberapa lembaga, gitu ya, mengisyaratkan bahwa, harga emas, itu kemungkinan, akan bertahan, di atas 2000 dolar, tahun ini, dan itu kan, sedikit banyak, akan, ngebantu ya, dari sisi kinerjanya, Antam, gitu, ya, apa namanya, ditambah lagi dengan, ya geopolitik, apa segala macam, ya, apa namanya, membuat harga emas, akan, 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 pertahan lah, di level yang cukup tinggi, gitu, nah, cuman, kita perlu lihat lagi nih, secara valuasinya, nah, apakah Antam ini, masih cukup, apa, under value, atau, apa, udah cukup, apa, atau, atau sebaliknya, gitu, udah over value, nah, kita bicara, kalau misalkan, setahun yang lalu, di harga mungkin, di, 2000-an, gitu kan, itu, valuasinya memang, mahal ya, tapi sekarang, di 1500-an, ini valuasinya, sudah bisa dikatakan, cukup, cukup murah, gitu loh, ya, karena, kalau kita pakai, misalkan, dengan pakai PI, gitu ya, pakai PI, kurang lebih sekarang, ada di, 9-10 kali PI, kemudian juga, PBV, 1,5 kali, ini kalau saya lihat, secara data, masih relatif, cukup, apa namanya, cukup murah, gitu loh, ya, cuman, yang mesti diwaspadai, dari, apa, dari antam ini, dia, lagi ada kena, tato di IDX, kalau saya nggak salah ingat, dia ini lagi kena tato, nah, M itu apa, M itu adalah, moratorium of debt payment, gitu, jadi, apa namanya, ada, ada debt payment yang belum selesai, ada kena, masih khusus, gitu, jadi, teman-teman mungkin perlu cek dulu ya, apakah, apa, ada masalah dengan moratorium of debt payment ini, kalau misalkan nggak ada masalah, baru teman-teman bisa ekspor lebih jauh lagi, gitu, jadi, takutnya, ya, ada something wrong, gitu, tapi kalau secara makro, tadi yang saya sampaikan, katalis positifnya sih ada, gitu, kurang lebih gitu, oke, makasih Pak, kalau kita lihatnya dari sisi teknikal, mungkin masih downtrend ya, untuk antam, weekly-nya belum ada kejelasan untuk, rebound juga tidak ada tanda-tanda untuk rebound, jadi, baiknya mungkin, wait and see itu lebih dahulu, dan mungkin ada baiknya tunggu, notasi, apa, tato, tato M-nya tadi, diangkat itu lebih, lebih lega lah, untuk kita, kita, mungkin, mentransaksikan saham antam ya, nah, ini kita lanjut Pak, untuk pertanyaan, dari teman-teman yang lain, adakah, Pia Puswita, nah, untuk sekarang, ini saham-saham Patriot, apakah masih layak untuk dikoleksi, enggak, ku, seperti, Telkom, please, antam, mungkin saham-saham, BUMN ya, Patriot itu maksudnya, menarik, apa, tidak, di masa-masa, peminggu nih, kan, juga, BUMN pasti terkait dengan, pemerintah, dengan, pergantian presiden, nah, dari, Pak Rivan, seperti apa? Ya, kalau saya, enggak ada masalah sih, mau itu saham BUMN, mau itu saham non-BUMN, ya, karena, kalau BUMN nih, kita spesifik, kalau mau BUMN, BUMN, saham-saham yang jelek, ada, tapi saham-saham yang bagus juga, banyak, gitu kan, nah, kalau bicara misalkan tadi, kayak, Telkom, misalkan, ya, itu termasuk yang, menurut saya bagus, ya kan, tapi kalau misalkan, ya, emiten penerbangan lah, ya, Garuda, atau tadi yang seperti, kita diskusi ya, misalkan kayak, waskita karya, gitu-gitu, Wika, ya, itu mungkin yang, ya, kinerjanya saat ini, lagi enggak bagus, lah, gitu, jadi, kalau saya ngeliatnya, untuk, apa, saham-saham BUMN, ya, dipilih-pilih aja nih, teman-teman, ya, kalau misalkan dia, apa namanya, kalau yang bagus itu kan, biasanya saham-saham perbankan, ya, terus saham-saham telko, tadi, yang milih, tersebut kemudian, batu barang, itu kan juga ada yang punya, pemerintah, itu kan emang, ya, bagus lah, kerjanya bagus, ya, kalau yang konstruksi, atau, atau, apa namanya, perbankan, ya, itu mungkin dihindari dulu, gitu, jadi, enggak ada masalah sih, dan, dan penariknya adalah, gini, dengan, 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 dengan adanya pemilu, ya kan, kalau kita ikuti, apa, debat presiden kemarin, ya, ada nih, beberapa yang memang, fokus, bahkan ada salah satu, ya, paslon yang, dia fokus, gitu, dia bilang akan berestrukturisasi badan usaha, BUMN, gitu kan, nah, itu justru yang, sebenarnya saya juga, tunggu-tunggu juga gitu, ya, mudah-mudahan sih dengan, kepemimpinannya baru, BUMN ini diberesin, gitu kan, yang tadinya, yang terlalu, gemuk, terlalu banyak, ya kan, di, di shrinking lah, di bapingin lah, supaya lebih efisien, supaya lebih efisien, bahkan yang kategian, gitu kan, manajemennya juga, apa, dibenerin, sosok-sok yang, sosok yang, sosok yang memimpin, itu di tempat, di tempat, pas, itu sih, yang memang, ya, rekan, gitu, ya, dan semoga BUMN-BUMN kita, yang, angkanya banyak merahnya itu, bisa, jadi hitam, kemudian hijau, gitu, Pak, kita berharap, pemimpin kita ke depannya, bisa juga membantu, untuk, memperbaiki lah, untuk kinerja BUMN kita, nah, mungkin juga, selain BUMN, yang tadi sempat kita bahas, ini juga ada teman-teman kita, yang menanyakan, untuk, saham-saham, sektor pau-tri, ya, mungkin ayam-ayaman, seperti, Jawa, kemudian, Cepin, gitu, ada beberapa teman, yang menanyakan, tadi, di question, babanya, ada ke antigen ya, coba tanya, tadi di kolom komentar, saya perhatikan, banyak yang tanya kok, ayam-ayam seperti apa, kemudian, berkaitan dengan pemimpin juga, ada satu pasangan, yang juga, memberikan, janji, kalau akan memberikan, susu gratis, apakah juga, berdampak, ada emiten-emiten, yang, memproduksi susu, kemudian, makan siang gratis, otomatis ya, salah satu banyak ayam, seperti, Jawa, Cepin, dan sebagainya, dari kacamata Pak Rivan, seperti ya, Pak. Oke, nah, jadi gini, kalau kita bicara soal, emiten, ayam-ayaman, atau pau-tri, ini sebenarnya, jujur, saya, sempat tertarik, itu tahun, 2021, karena, 2021, itu, kalau teman-teman perhatikan, pemerintah itu, menggalakkan yang namanya, program kaling, program kaling ini, adalah program untuk, apa ya, ibaratnya itu, memusnahkan, apa namanya, ayam yang kurang unggul, gitu loh. Nah, cuma permasalahannya adalah, ternyata, seiring berjalannya waktu, program kaling ini, ternyata, tidak, tidak apa ya, mungkin bahasanya, tidak, tidak terlalu serius, gitu, jadi, di market, itu ternyata, bibit ayam yang, kurang unggul, itu ternyata, masih banyak sekali, dan, itu yang kemudian, membuat supply itu, menjadi tinggi, dan harga, jadi, jadi, jadi susah untuk naik, ya, terus, sudah gitu, dari segi, bahan bakunya, misalkan, kayak jagung, gitu ya, nah, bahan baku jagung ini, juga plukotif sekali, nah, bahkan, saya, kalau boleh saya bilang, ya, memprediksi, atau memproyeksi, saham poltri, itu lebih susah, daripada, memproyeksi saham poltri, serius nih, karena, kalau, faktornya lebih banyak juga, dan, dan fluktuasinya itu, lebih cepat, artinya gini, kalau misalkan, kita bicara pol, biasanya, siklusnya itu, misalkan, pagunan, ya kan, contoh, misalkan, 2016-17, siklus naik, 2018-2020, siklus turun, 2021-2022, siklus naik, 2023, turun lagi, ya kan, hitungannya tahun, nah, kalau poltri ini, itu bisa hitungan cuma bulan, gitu, jadi, misalkan, saya tadi bicara soal harga jagung lah, misalkan, harga jagung, bulan, misalkan, bulan Januari, sampai Februari, bisa lagi murah, eh, tapi bisa jadi, bulan Maret, bulan April, naik, tinggi, apa, naik tinggi, gitu loh, nah, itu yang kadang membuat kita, itu jadi sulit, gitu, untuk memproyeksi, ini sebenarnya, bakal kinerja, bakal bagus, atau tidak sih, karena bisa jadi, di laporan keuangannya, Q1-nya misalkan bagus, Q2-nya bisa tiba-tiba jelek, gitu loh, dan baliknya, Q3 bagus lagi, Q4 misalkan, jadi jelek lagi, gitu, jadi, banyak kejutan nih Pak, banyak kejutan, banyak kejutan, sulpas efek, gitu kan, nah, apalagi, masalahnya, kalau, kalau, dia tidak punya kekuatan, untuk, transportasi, jadi artinya, tidak punya kekuatan, untuk kalau misalkan, kosnya naik, tidak punya kekuatan, untuk menaikkan harga jual, gitu loh, jadi, apa namanya, jadi mereka sendiri, yang harus absorb, kenaikan, dari bahan bakunya, tadi, jadi, based on, apa, data-data tadi, based on, faktor-faktor tadi, ya, kalau saya, sebenarnya masih netral, dengan, sektor Q3 ini, kenapa netral, karena di satu sisi, kita tahu, siapa sih yang pakai, atau konsumen terbesar, dari, Paltri ini, salah satunya kan, horeca, hotel, restoran, cafe, itu kan, lagi, lagi, udah mulai pulih lah, ya kan, jadi, dimana sebenarnya ada, ya, cuma, bebannya ini yang, susah diprediksi nih, teman-teman, gitu, jadi kalau saya sih, mungkin untuk saat ini, netral ya, netral, tapi cenderung ke enggak, sebenarnya, gitu, kalau saya lebih suka, yang memang, bisa diprediksi, gitu loh, kayak tadi, misalkan, mas Wilian tanya, tahun ini gimana, nah, tahun ini tuh, kan cukup panjang kan, artinya dari Januari, sampai Desember, ya kan, nah, tapi kalau Paltri ini, bisa, jawaban hari ini, mungkin bisa beda, dengan jawaban, apa bulan depan, nah, kalau saya sebenarnya, itu, yang suka ya, seperti itu, ya, nah, bisa mungkin, variabelnya, lebih banyak, dan lebih, sering, berbukulasi, gitu, jadi, berbukulasi, untuk kita bisa, yakin, ini akan baik, lebih sulit, untuk Paltri, mungkin ya, betul, itu mungkin, jawabannya, untuk, saham-saham, Paltri ya, teman-teman, ini mungkin, terakhir, untuk pertanyaannya, yang bisa kita bahas, nah, pengikat waktu juga, saham-saham, yang tadi, sempat dibahas, saham, sektor usaha media, yang menarik, ini, di tahun, 2024, nah, ada, Kak Francisca, yang menanyakan, selain, MNCN, EMTK, dan SJMA, saham medianya, apa lagi, karena, semuanya, turun terus, gitu, memang, masih belum ada, uptrend ya, atau, konfirmasi reversal, untuk, bullish, yang jelas, untuk sektor media, tapi, dengan realita, yang ada sekarang, yang cenderung, turun harganya, apakah, memang benar, kecepatannya, saham media ini, bisa menarik, Pak, Pak Rivan, bagaimana, untuk menegaskannya, nih, sehingga, kita lebih yakin, oke, 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 jadi gini, media ini, ini adalah, tadi kan sempat kita bahas, ini kan akan ada, peralihan, dari TV konvensional, ke, kita sebutnya, TV digital lah ya, nah, TV digital ini, ini sebenarnya, bisnis model yang, sebenarnya kalau di luar, bukan barang baru, tapi kalau di Indonesia, mungkin masih relatif, baru, gitu kan, kayak contoh, misalkan kalau di luar itu kan, yang teman-teman, pasti udah familiar juga, salah satunya, misalkan Netflix, gitu kan, Netflix ini, dulu juga berdarah-darah, ya kan, apa, tahun 2000, pokoknya 2010-an lah, pokoknya 2015, sampai 2000, mungkin I think 2018-2019, itu masih berdarah-darah, ya kan, karena mereka di satu sisi harus, apa, harus, membuat konten sebanyak-banyaknya, supaya orang masuk ke dalam, upload komedia, gitu kan, tapi apa yang terjadi, waktu pandemi, meledak, ya kan, meledak dalam artian, booming, gitu loh, harga sahamnya juga naik, kinerja juga naik, signifikan, ya kan, dan sampai dengan sekarang, ya Netflix masih mencatatkan kinerja yang positif, gitu, karena apa, karena sudah tercipta, ekosistemnya, nah ini yang sebenarnya lagi dibangun, lagi dicoba dibangun, ya baik oleh MNCN, ataupun misalkan SMA, ya, apakah akan 100% berhasil, nobody knows, karena peluang untuk gagal, bisa saja terjadi, karena kalau misalkan, ini sedikit ini ya, kan kalau di, misalkan di luar, oh bayar, misalkan Netflix, 89 ribu, ya kan, oke lah buat, apa, masih tergolong ini, masih tergolong oke, tapi kalau misalkan kayak, video, video kan penyanyi SMA, kalau saya enggak salah, kan 59 ribu, nah belum tentu, disini tuh, bisa nerima, gitu loh, ya kan, jadi, faktornya juga beda nih, ya kan, mungkin buat orang luar, wah murah sih gitu mah, tapi buat kita, di tengah ekonomi yang juga, mungkin masih belum sepenuhnya pulih, masih ada yang menganggap, oh kayaknya berat nih, ya kan, itu juga jadi salah satu faktor, ya kan, nah cuma, kalau ya kita, apa namanya, ngeliatnya adalah, dalam jangka panjangnya, kita percaya, bahwa, ekonomi akan membaiklah, kemudian juga, apa, dengan presiden, apa, sosok presiden baru, ya, kita berharap, ekonomi bisa kembali ke, 6 persenan, daya beli meningkat, ya otomatis, ini akan pengaruh juga, ke sektor media, yang tadinya, 59 ribu mahal, ya nantinya, oh 59 ribu, bisa lah, karena sebenarnya, secara content wise, content wise nya itu, sudah, sudah bagus gitu, contoh misalkan, kalau kayak, yang lagi happening sekarang kan, Pial Asia, ya kan, itu kan vision plus, kegak aksiarnya, ya itu kan, orang jadi, apa, tertarik gitu, pasti mau gak mau, wah, tahu yang namanya vision plus, ya kan, coba berlangganan, atau kalau misalkan, yang suka, liga inggris, yang bola nih, liga inggris lah, liga champion lah, itu biasanya di platform video, punya SMA, ya kan, jadi, ini lagi, kalau saya ngerti ini lagi proses, adaptasi nih, ya, dari masyarakat kita, mengenal, oh, ada yang namanya video, ada yang namanya vision plus, segala macem, nah, kalau misalkan ternyata, ini berhasil, ya tadi saya sebutkan, bahwa sebenarnya, potensinya ini luar biasa, karena revenue stream nya, bukan hanya dari iklan, tapi bisa dari berbagai sumber nih, teman-teman, gitu, ya jadi, ini bukan, untuk yang kapendek, ya, sekali lagi, karena mungkin dari segi teknikal nya, nanti, Wilham juga bisa lengkapin, ya, itu trend, ya kan, tapi kalau dari segi fundamental nya, itu tadi, ini, long term game lah, gitu, kalau misalkan ini berhasil, berhasilnya juga, bisa eksponensial, gitu, oke, oke, ya memang, secara teknikal, chart nya juga, cenderung, cenderung downtrend, untuk, emiten-emiten yang setidaknya, lagi disebut, MNCN, kemudian, TMDK, kemudian, SCMA juga, belum menunjukkan, gejala, dia akan, bull run, seperti itu, tapi, ya seperti yang Pak Ripper, tadi sampaikan, kacamatanya adalah, kacamata investor, bahwa mungkin, value investor yang, jangka waktu, berpikirnya, adalah, bertahun-tahun ke depan, mungkin itu, akan lebih, kokoh, perspektifnya, mengingat juga, memang, sebarang jangka pendek, mereka, sektor media ini, masih, beradaptasi, menyesuaikan dengan, kondisi makat, TV digital gitu, nah, gak kerasa, sudah jangkratan, lebih 8 menit, kok bisa, waktunya, pas banget ini, ini, sedikit, over time, tadi, thank you Pak Ripper, sudah peluangkan, waktunya juga, mungkin ada, closing statement, dari Pak Ripper, untuk kita semua, untuk, menyimpulkan, BITO, pada malam hari ini, tips tips, atau, hal-hal yang penting, yang teman-teman, bisa, perhatikan Pak, supaya bisa, lebih baik lagi, untuk menganalisa, saham-saham yang ada, ya Pak, siapkan, oke, thank you, jadi, mungkin, closing statement dari saya sih, pertama, ya, teman-teman, gak usah khawatir ya, kalau misalkan, aduh kok, harga saham saya, turun nih, atau, saham saya kok belum naik, ya itu, aleng wajar banget lah, kalau di market ya, kan, karena, ya, akan ada, waktu-waktu, dimana harga saham turun, tapi pasti akan ada, waktu-waktu, dimana harga saham akan naik, not every day, harga saham akan turun, ya, tidak setiap hari, harga saham akan turun, dan tidak setiap hari, harga saham akan naik, gitu, jadi, kalau di setiap penurunan, ya, pasti akan ada, kenaikannya, jadi, tetap, stick on fundamental, stick on, mungkin, kalau buat teman-teman yang trading, juga lihat, teknikalnya juga, ya, kan, apa namanya, tetap dengan trading plan masing-masing, ya, kan, kemudian juga, kita sama-sama berharap, ya, dengan pemilu, di 14 Februari nanti, ya, berjalan dengan lancar, jangan golput, ya, jangan golput, gunakan aksuara, ya, mudah-mudahan sih, kalau misalnya pemilunya lancar, siapapun presidennya, itu akan membawa Indonesia yang lebih baik, dan, ya, pastinya membawa cuan buat kita di pasar saham, gitu, jadi, kita harus berpikirkan, jangka panjang lah, gitu, tetap optimis, itu aja sih, kita tetap optimis, oke, thank you Pak Rifan, untuk waktunya, dan juga untuk insight-insight yang sudah disampaikan hari ini, luar biasa banget, buat saya ini juga hal-hal baik, ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Rifan, apa yang perlu diperhatikan di kondisi ekonomi sekarang, kemudian, cara melihat, emiten-emiten itu seperti apa, nah, ya, teman-teman, jangan lupa, yang juga memungkinkan, untuk follow akun Instagram dari Pak Rifan, at, rifan.kurniawan, dan juga, jangan lupa untuk follow, akun Instagram kami, at, bitrate underscore, eletition, nah, teman-teman, untuk kita kepada malam hari ini, sampai disini dulu, jangan lupa untuk top gloss, nanti pemilunya ya, tanggal 14 Februari, bagi teman-teman, anak-anak rantau, juga mungkin bisa memanfaatkan waktunya, kalau mau, pindah DPS ya, nah, kurang sedikit lagi, tanggal 7 itu batasnya, untuk misalnya mau pindah DPS, oke, teman-teman, thank you, thank you Pak Rifan untuk waktunya, semoga ini semua bisa jadi, berkat buat teman-teman, dan mohon maaf, kalau seandainya kita ada, salah, ucap mungkin, selamat di top ini, thank you teman-teman, thank you Pak Rifan, see you.